Punya KTP secara ilegal, tapi bisa nyoblos. Mereka ini udah ilegal banget gitu. Udah bukan minta tolong ya, tapi mereka minta tanah. Minta dihajar. Sebabnya Rohingya datang, akibatnya ditolak warga. Ini jangan di framing nih warga Aceh, tolong eh! Yang datang Rohingya ke rumah orang, ditolak sama tuan rumah, yang disalahin warga Acehnya. Yang punya rumah disalahin. Kok bedabah begitu ya? Tapi mereka merusak jendela. We don't wanna live here. I don't wanna live here. Bah Sancar, kan gak ada orang Myanmar nih. Bener gak? Turni orang Rohingya semua. Nah, sesama Rohingya aja, tidak mau tinggal bersama bro. Kok kita yang disuruh Nampung gitu ya? Eh, kalian udah dibuatin pulau. Disuruh tinggal bareng-bareng. Sesama Rohingya, sesama saudara. Masih berantem, masih demo, masih komplain, nak. Warga Rohingya demo dibancar. Nah, pantesan pilih semua ke Indonesia. Ternyata, ini alasannya, guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lechko. Apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja. Nah, kalian tau gak sih ada beberapa kabar terbaru? Lechko masih bahas tentang warga Rohingya ini. Kenapa? Karena 2024, diduga akan ada pencoblos-pencoblos. Nah, dari warga Rohingya ini, siapakah capres yang dipilih oleh warga Rohingya? Kok bisa dia mencoblos? Ya bisa dong Indonesia. Nah, jadi ada juga kabar bahwa dia lagi demo di Bancar. Kalau kalian tahu, kalau gak salah Bancar namanya ya, itu ada pemukiman di Bangladesh. Nah, ternyata mereka itu di sana merusak fasilitas Bancar. Gak cuma fasilitas, dirusak. Demokrasi kita juga dirusak. Kita bahas aja, guys. Let's go! Eger ini pengungsi Rohingya itu punya KTP dari 2006 Pernah nyoblos di Pemilu Punya KTP secara ilegal tapi bisa nyoblos Punya KTP secara ilegal tapi bisa nyoblos Artinya KTPnya apa? Sah! Rohingya yang masuk ke Indonesia secara ilegal Tapi bisa kawin Tapi bisa punya tanah Nah bisa kan? Bisa! Walaupun masuknya ilegal Pengungsi Rohingya yang masuk di Pt. Pemilu 2024 Tadi juga pernah nyoblos di tahun 2018 Lo bisa! Pantes lah! Sanggutan diduga pernah menyoblos pada Pilkara 2018 Jadi kasusnya ini mirip-mirip nih sama yang di Medan Jadi mereka ini bisa bikin KTP dengan jogok Berarti apa selama ini? Mereka-mereka ini bisa dijadikan alat sama oknum-oknum Yang melakukan apapun demi duit Jadi logikanya gini Dengan membiarkan mereka datang ke negara kita secara ilegal ini Justru kita gak peduli sama mereka Kali gak kasihan sama pengungsi ini Mereka dijanjikan di Bangladesh sana Bahkan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia Mentara setelah sampai Indonesia Mereka malah dijadikan korban TPPO Dengan membiarkan mereka datang ke sini secara ilegal Sama aja kita mendukung para kriminal Dan membuktikan apa kalau hukum dan pertahanan negara kita ini lemah Nah bener nih Jadi Leksi setuju dengan Abang Bewo Pren banget ya Dan mereka ini udah ilegal banget gitu Udah bukan minta tolong ya Tapi mereka minta tanah Masih ya Dan minta kerja Minta istri juga Loh minta makan Loh 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 Ini mereka udah bukan tempatnya minta tolong nih gitu Mereka udah di posisi bukan minta tolong nih Tapi minta Minta dihajar Canda ya Jadi ya itu Pasti beberapa warga rohingya itu dijanjikan nih Nanti kamu ke Indonesia Di sana tuh hamparannya luas Indonesia tuh bukan cuman lautan Hanya kolam susu Kail janjalah Cukup untuk menghidupimu Dijanjikan kayak gitu lah Dibirikan Kasih tau nanti kamu ke Indonesia itu jaminannya makanan Jaminannya rumah Itu di warjo Udah beberapa temen kita punya rumah Setiap bulan dikasih makanan 1.250.000 plus rumah Ngomong-ngomong masalah KTP Nah ternyata memang gak cuman lohingnya aja Warga Indonesia pun bisa membuat KTP Bahkan publik figur Ini salah satu abang Ebel Cobra ya Kalian pasti tau ceritanya di mana-mana Ebel Cobra senang komedian Dan dia memang Di podcastnya udah mengaku punya banyak KTP Nah Mohon ijin bang Ebel Cobra KTP Pokoknya kenapa ya Jadi saya bikin KTP banyak banget ibu Bahkan saya bikin KTP sama temen-temen itu Kita komplotan bu Minjam uang ke orang-orang Medan Jadi bikin KTP banyak Akhirnya saya berinisiatif pesnikah Saya pengen bikin KTP Nah jadi Bang Ebel bilang Waktu dia masih miskin dulu ya Dia sering banget buat KTP Buat pinjem-pinjemin Mungkin pinjem-pinjem Pinjol Zaman dulu ya Jadi dia bisa bikin banyak KTP Sama temen-temennya Banyak KTP kan Satu orang bisa banyak KTP Buat KTP di Indonesia Tidak langsung Dan diakui secara sah lah negara Bahkan ada yang bisa nyoblos kan Dengan bermodalkan nyogo Padahal kita tau bahwa Rohingya tidak boleh menjadi warga negara Indonesia Itu perjanjian kita dengan PBB Kan dari tayangan video ini Dikabarkan ini Kita lihat aja Mendarat di Sumatera Utara Dibawa ke rumah warga Langsung cas HP Dapet free hotspot Nah kira-kira ngabarin apa ya Ke Cok Bazar Nah ini Dugaan Dari suara Aceh Dugaan nih warga Dari Rohingya Itu cas HP Untuk ngabarin keluarganya Di Cok Bazar gitu Ada apa sih Dan kabar terbaru dari pengungsi ya Nangis-nangis masih tetap guys Kita lihat ya Ditampung Karena penolakan masyarakat setempat Nih Nangis nih Ya nangis Nah Nggak berarti-berarti nangisnya Apa karena ada kamera? Apa karena kamera Tangisan semakin Besar gitu Nah ini pertanyaan ya Tangisan warga Rohingya Saat dikunjungi UNHCR Dikunjungi oleh UNHCR ya Mereka ditampung gitu Karena ditolak masyarakat setempat Kenapa ditolak oleh masyarakat setempat? Ya karena itu ilegal dong bro Rohingya ini berharap apa? Kenapa kecewa dengan warga? Kalian kecewa dengan UNHCR Harusnya ini bukan akibat penolakan Dari masyarakat setempat Bukan Warga Rohingya menangis Akibat UNHCR Yang tidak bisa memberikan Penampungan yang layak Nah Untuk para warga Rohingya Nah itu sebenarnya Ini Framing ini Akibat penolakan Dari masyarakat setempat Ini sebab akibat Sebabnya Rohingya datang Akibatnya ditolak warga Nah Itu dia Ini jangan di framing nih warga Aceh Tolong eh Yang datang Rohingya Ke rumah orang Ditolak sama tuan rumah Yang disalahin Warga Acehnya Yang punya rumah disalahin Kok bedabah begitu ya Rohingya ini punya Pengungsian di Basancar Di sebuah pulau Jadi Rohingya ini ditempatkan di sebuah pulau Dan ternyata mereka nih Di Tempat yang bagus itu Di Basancar Itu juga merusak Fasilitas disana Kita lihat aja nih Salah satu video dari Repot News gitu Rohingya Sudah dikasih pulau Dan dibuatkan rumah Di Basancar Bang Lades Lihat rumahnya lebih bagus Dari rumah orang Indonesia Di perkampungan Tapi mereka merusak jendela Dan pergi meninggalkan rumah mereka Nah Sekarang minta pulau lagi Di Indonesia Nah Itu guys Jadi di Basancar ini Kita lihat rumah-rumahnya Udah dibuatin bagus Gitu Dan jendela-jendelanya Pecah gitu Ini kayak di Sidoarjo Kemarin dia ngomel Pecah kan Dan Ternyata Ini memang benar Disini ada video Dari WON Ini kayaknya Kayak TV-TV Di luar negeri gitu ya Nah Nah disini kita lihat bahwa Rohingya juga udah mulai Karena punya pulau sendiri Jadi mereka jadi petani gitu ya Walaupun hasil taninya Nggak bagus-bagus amat ya Disini juga dia Ada yang Punya warung gitu Entah Gimana caranya punya warung Pokoknya Ini pulau ya Pulau yang disiapkan Untuk para Rohingya gitu Untuk berbisnis Untuk tinggal Untuk Hidup Bahkan beberapa Ada yang kerja di government Di pemerintahannya Juga ada yang jadi penjahit gitu Pokoknya Seperti Normal lah Kehidupan normal gitu Di camp Basancar ini Kehidupan harusnya Dimulai normal Di camp Basancar Tapi bukan Rohingya namanya Kalau tidak membuat rusuh Di suatu tempat Nah jadi yang kedua juga bilang Kita nggak terlalu nyaman Disini kita pengen balik Ke Myanmar gitu Dalisku Bilang mungkin Bagi mereka yang Memang pengen stay di Myanmar Itu ya Stay aja gitu Kenapa Pasti diiming-imingi Buat kebasan cari Nah ini ada yang bilang Kita dapat Nasi Dapat minyak Dapat apa lagi Tadi bilang ya lupa Pokoknya Makanannya itu kan Kita pengen beda-beda Kadang kita pengen Makan ikan Kadang kita pengen Makan daging Besoknya kita pengen makan apa Nah Karena itu Mereka ini nggak betah Di Basancar Karena di Basancar Mereka memang Di Basancar Nggak ada apa-apa Guys Ekonominya belum berkembang Nah makanya mereka ngeluh Makanya Disana disiapin Lahan untuk bertani Atau untuk berniaga Nah mungkin memang Orangnya males aja ya Jadinya masih aja Ada ribut-ribut Selek-selek Makanya mereka Lebih pilih Indonesia Kalau di Indonesia kan Makanan pagi, siang, sore Udah disiapin Udah dimasahin Lauk beda-beda Kita kan selalu bahas gitu ya Pagi ada telur Siang ada ayam kari Karena Ya tak biar Dimana dong Dimanapun mereka tinggal Rumah pasti rusak Itu Kayak tadi kan Itu Dihancurin ininya Jendela-jendelanya Dan disana juga ada Ricoh guys Ini We don't wanna live here I don't wanna live here My brother and journalist friend around the world I earnest request you a thousand time Gokil Please take us from Bas Sancar We are till treated to be kind of English Oh Jadi ini rusuh Orang-orang Udah disiapin pulau Warga rohingnya Supaya Mereka selamat dari Myanmar Akhirnya rusuh juga Bilangnya Saya gak mau tinggal disini Saya gak mau tinggal disini Gitu Saudara-saudara Saya teman-teman jurnalis Seluruh dunia Tolong Saya minta Seribu kali Kan kami dari sini Dari Bas Sancar Nah guys Ini ya Anehnya Orang rohingya ya Di Bas Sancar Kan gak ada orang Myanmar nih Bener gak? Gak ada orang mana-mana nih Di Bas Sancar kan Murni Orang rohingya semua Nah Kenapa mereka minta Dipindahkan gitu Saya tidak mau tinggal disini Tolong keluarkan saya Nah Mereka sesama rohingya aja Tidak mau tinggal bersama bro Kok kita yang disuruh nampung gitu ya Eh kalian udah dibuatin pulau Disuruh tinggal bareng-bareng Sesama rohingya Sesama saudara Masih berantem Masih demo Masih komplain Nah Akhirnya apa? Mereka sesama aja bisa berantem Nah seperti Mbak Agi bilang Berantem mereka Sesama mereka Sesama mereka aja gak akur gitu Apalagi ditaruh nih kita bro Gila 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 Agi gimana kabarnya nih Mbak Agi? Apakah Mbak Agi ada Cerita-cerita yang ingin disampaikan lagi nih Mbak Agi? Awal mula saya Cerita tentang Migran rohingya Saya itu Mengalami kendala Dimana ternyata saya Tidak bisa langsung serta-merta Membuat pemahaman Yang mana Ini adalah masalah kita bersama loh Kalau ada kita kompak Belum bisa Apa yang pertama dihujat Saya yang pertama dihujat gini Tuh lah orang-orang Aceh Dulu Dilarang Jangan tampung Sok baik Itu kan salah kalian sendiri Ada yang bilang Kan si iman harus tampung Sudah Sudah paham kan Gimana susahnya Persatuan Indonesia Jangan kan mau kompak Untuk mengusir imigran ya Kita sendiri saja Mesti cek cok Senggol-senggol Sindir-sindir kan Kita tuh udah selesai Anggap aja pelajaran Nah ini yang bilang Tampung-tampung Nanti menyebar Intinya Ayo kita pahami Ya Allah Pokoknya itu udah saya lalui Yang mana saya kena ejek Kena hujat Kena diketawain macam Akhirnya Alhamdulillah Jalan 2 bulan Alhamdulillah semua doang pak Nah jadi pesan-pesan Mbak Anggi Memang dia mengakui Dulu tuh Orang-orang agar menampung Itu karena zaman dulu Mungkin memang minta tolong ya Bukan minta tanah Dan minta KTP Zaman dulu mungkin Warga rohingya Memang minta tolong Dan diejek kan Mbak Anggi Ini tuh warga-warga Aceh Dulu nampung sih Sekarang kan Jadi kayak gini Tapi sesuai Mbak Anggi bilang Ini pelajaran Bagi warga Aceh Dan juga Mbak Anggi Ini memang kesalahan mereka Di masa itu Bukan kesalahan sih Lebih Ya salahnya warga rohingya Yang tidak tahu aturan itu Jadi mereka memang berbuat baik Ingin menampung warga yang minta tolong Mbak Anggi dan warga Aceh Sekarang Udah dapet pelajarannya Nah kita sebagai warga Indonesia Bisa bantuin mereka Dengan mendukung warga Aceh Dan juga Mbak Anggi ini Sekarang kita lihat nih Ini dari jalan-jalan sore Lihat lokasi keberadaan kaum rohingya Di pulau antara Delhi Serdang dilangkat ya Ini sekarang pantainya jadi gimana Jadi kotor gitu Jadi Jadi Kam Seupaya Ya pokoknya jadi Jadi kotor lah gitu Pantainya ya Takutnya kan nanti Mereka buat rumah di pantai Wih Jadi vila nih Jadi siapa yang mau Bertanggung jawab Membersihkan pantai Di langkat ini ya Kasian warga langkat Mau main-main di pantai Ada warga rohingya ya Jadi deh guys Gimana menurut kalian Tentang kasus kali ini Nah Apakah ada oknum Calon presiden Yang ingin dipilih oleh warga rohingya Ini sudah let's go bilang Nanti 2026 ya Nah Warga rohingya sudah punya ketepi semua Gubernur Aceh Jadi warga rohingya Gubernur riau Nah Ou Guber nur Medan Nah jadi warga Rohingya itu Jadi warga Rohingya jadi gubernur gitu Nah gimana menurut kalian guys Setep kita harus suarakan ini ya Karena let's go Ini bukan udah minta tolong Ini udah minta Minta ditendang ini kayaknya Oktum-oktum yang berdebar nakal ini ya Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi Bye